Kabar gembira buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja di Korea namun tanpa melalui ujian IPS Topic Selain G2G, ada program baru yang akan dibuka lebar-lebar buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja di Korea tanpa melalui ujian IPS Topic Nah, jalur apakah ini? Tentunya teman-teman sangat penasaran kan? Jika teman-teman ingin bekerja di Korea tanpa ujian IPS Topic, pastinya teman-teman sangat-sangat sekali, berapapun biayanya pasti akan membayar Bener kan? Nah, sebelum melanjutkan video ini, buat teman-teman yang baru datang, terima kasih, selamat datang Dan yang masih stay di sini, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf Satu bulan kemarin, saya tidak dapat memberikan video-video yang aktual buat teman-teman karena saya berlibur ke Indonesia Oke teman-teman, jangan tunggu terlalu lama-lama, saksikan videonya setelah yang satu ini Oke teman-teman, Kemnagar sudah meresmikan atau Ibu Ida Fauzia sudah meresmikan tentang adanya program ini Program ini dinamakan G2P, jadi Government to Private Yang mempunyai visa D3 tentunya Nah, Ibu Ida Fauzia mengatakan, saya berharap dengan ditanda tangannya MOU antara Dirjen Binalovatas dan Cerman KFSB Ini dapat menginisiasi dan membuka peluang ke program pemagangan luar negeri di Korea Selatan Untuk angkatan kerja dari Indonesia, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Korea Selatan Nah, tentunya teman-teman, kalau magang tanpa tes, tentunya sangat ambisius sekali ya Jadi jangan ambisius terlebih dahulu Di sini ada memakai visa D3 teman-teman Yang kabarnya kemarin-kemarin, di bulan kemarin yang sangat membuat kita itu penasaran D3 ada keberangkatan nggak sih? Ini bener atau nggak sih? Dan ini atau hanya sekedar hoax? Nah, ini ada pengumuman baru buat teman-teman Kementerian Ketenagaan Kerjaan mulai membuka peluang pemagangan ke Republik Korea Hal ini terjadi setelah Kemnaker menandatangani kerja sama atau MOU bidang pemagangan dengan Korean Federation Small Business atau yang disebut juga KFSB Saya berharap dengan ditandatangani MOU antara Dirjen Binalovatas dan Chairman KFSB ini dapat menginisiasi dan membuka peluang program pemagangan luar negeri Korea Selatan Untuk Angkatan Kerja dari Indonesia sekaligus mendapatkan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Korea Selatan Kata Menteri Ketenagaan Kerjaan Ibu Ida Fauziah Nah, teman-teman Peluang ini sangat bagus sekali buat teman-teman yang ingin bekerja di Korea tanpa ujian dan tanpa hafalan kosa kata menurutnya Namun, meskipun tanpa ujian teman-teman harus tetap belajar bahasanya Karena kita bekerja di negara orang, kita harus bisa berbahasa negara tersebut Contohnya seperti Malaysia, Brunei, Hongkong, Taiwan dan juga Korea Selatan ataupun juga Jepang Kita harus bisa berbahasa negara tersebut supaya kita berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang ada di negara tersebut atau di Korea ini bisa mudah dan tidak terjadi ke penganiayaan ya Penganiayaan terhadap kita yang tidak tahu bahasa itu seperti apa sih yang terjadi di laut atau di perikanan Tidak tahu bahasa disuruh ini ambilnya itu Disuruh itu ambilnya yang ini Nah, itu maka ada penganiayaan Geram Sajangnya itu Merasa jengkel Karena tidak tahu bahasa maka ada penganiayaan seperti ditempeleng atau gimana Oke, teman-teman Selanjutnya Buat teman-teman yang ingin mendaftar Tentunya Harus hati-hati Tentukan PT tersebut sudah memiliki sertifikat atau legalisasi Untuk bisa memberangkatkan teman-teman ke Korea dengan visa D3 atau pemagangan ini Nah, untuk syarat-syaratnya apa? Nanti setelah video yang satu ini Teman-teman bisa lihat video saya yang berikutnya Untuk syarat-syaratnya bisa ke Korea dengan visa D3 Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kesempatan kali ini Jadi, untuk visa D3 ini bukan hoax Ibu kementerian ketenaga kerjaan sudah mengumumkan atau meresmikan Pekerjaan ini Atau program ini Program G2P Government to Private Oke, teman-teman Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Saksikan video setelah yang satu ini Saya akan membacakan Apa sih syarat-syaratnya Dan bagaimana Juga Fasilitasnya Keterangan hari kerja Dan programnya seperti apa Oke Sampai ketemu lagi di video ini Jangan lupa Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan Salam Sehat selalu Dan tetap semangat Anjou Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih.